kalau kuluncin dengan sholat kue rekasa peledang-peleding jongkang-jongking kenang bonyowudu adem subuhan esok-esok mumput adem matis apalagi siki hawa nih hawa ngerges hawa nesok-esok kabut lagi sengkarang rena buka kabut apa maning nanggun gunung adem ngerges Masya Allah jam itu luwungi kulu matura kuat saking adem adem mehari ini maling ngarepin apa musimut udang diing apa maning ya Allah luar biasa adem esok-esok rekasa dilakoni adem adem banget kayak kenang bonyowudu tambah adem bari jenggang-jengking peledang peleding rekasa perjuangan puasa enak-enak mangan konongi lari mangan tirakat rekasa zakat enak-enak enak-enak ngutuku bakso malanggo zakat sodako enak-enak ngutuku lato-lato malanggo sodako enak ngutuku panganan malanggo sodako perjuangan tapi ngibadah sing nikmat orang mawi perjuangan mung terima nyawang oleh ganjaran neot pipi oleh ganjaran metrot irung oleh ganjaran ngerangkul oleh ganjaran jerek aduh dengkul oleh lemes pakai air dengkul oleh lemes ya Allah yang ini kenapa bu perkara sesuatu sing sepelek tapi ganjaran ini gede itu hanya ada di dalam bernikahan karena ada lima perkara sing disawang usulih untuk ganjaran nomor sisi adalah nyawang ka'bah nyawang apa? dan jerekkan kebanyakan berlaku untuk menyebabkan awal kebanyakan yang telah berdaripan untuk menyebabkan yang terima kasih Allah menyebabkan terima nyawang yang telah menyebabkan kebanyakan ketahuan meripat ketemu ka'bah berlaku ganjaran ibu ini menghenti oh berarti dia menginjarnya ratu itu genjarnya banyak ya mas yang apa sih ibu dia menginjarnya nyewangi ka'bah dan nanti saja ka'bah itu secara langsung moga-moga aku menunjukkan untuk menjahatkan tamu-tamu di Allah yang menghabiskan Allahumma walaupun memandang tulisan Qur'an kita membuka Qur'an kita pakai tulisannya karena kita berhubung di wajah yaudah genjarnya apalagi tambah di wajah apik nada yang indah tangga teparo pada kerungu berarti mbarokai ganjaran pirang, pirang, kuping, kerungu, Quran tiwaca, ganjaran meripat dalam Quran, ganjaran lidang mengucap tulisan Quran melafalkan ayatnya Quran, ganjaran sing nomor telu adalah memandang wajah kanjeng Nabi nekbotan duriai kanjeng Nabi nekbotan para pewarisai kanjeng Nabi para kiyai memandang wajah ulama wisain itu ganjaran sing nomor papat nembet riman nyawang model meripat orang bayar model meripat orang nyewa orang dinan dinang ridit maring mulanan, maring bang belet si tanah pakai rebuan kemisan orang barnenan orang barnenan orang mikiri barnenan orang seben barpanen setor, barpanen setor benminggu setor, benmulan setor orang meripat diparingi cuma cuma oleh Allah kari dirawat tinggu oleh ganjaran nomor empat adalah memandang wajah suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang di dalam raya ini bojok kan jarang ini gede mulanya ibunya pakai kontur saya lihat di bapak pak 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 anak paja ini ini pak kandang ini pak kandang ini pak orang mikirnya sengaja langsung praktek ke berwesi orang pengen nyawang rahimu pak ya rahimu, 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 rahimu itu rahimu, rahimu orang pengen memandang wajahmu pak memandang wajah pasurianmu pak memandang pasurianmu pak yang ingin memandang wajah pasurianmu pak yang ingin memandang wajah pasurianmu pak memandang pasurianmu pak masya Allah baru ke dalam malam ya Allah pak jangan wajahmu melunduk orang yang ngirang kayak menyan baru ke bapak yang ingin ya Allah pak wajahmu juga masalah seperti bulan purnama walaupun merendul jera-jera paduk walaupun ini alam-alam ngalem-ngalem bojo ya sunai kanjang sepenet tapi gede kanjaran gede hanya ada di dalam perni mulanya ulama manapun orang wanita ngelarang wong bojo orang wanita ngelarang-ngelarang wulan surang tetap semua ulama mengatakan silahkan nikah monggo maksudnya wong bojo tinggal larang larang tapi wong jawa ngiguhna mending nge-ngenteh nipirang wulan maning daripada diterjang lereka sangantik tekaning pati nah udhubillah imin apa hukumnya boleh boleh tangleti ya ustad bayi hakim boleh boleh mending di bulan muharam boleh ustad boleh cuma wong jawa panggung tanpa mas ustad wong jawa duwe pau geran kenang apa orang pantas boleh ada sesuatu barang boleh tapi tidak pantas contohnya apa contoh misalnya kita di padairang saking sugie tumbas jam tangan jam tangan anak lima tinggu kabe duwitnya satu sewo di dalam jam tangan orang bulewu daripada mu akhirnya tukuk kabe tukuk lima lima promosi lagi promosi lagi diskon besar-besaran diskon ke wulung-bulu persen tukuk kabe lima lima tuku berarti satu sewo bagi orang bulewu olieh lima lima ibu ini bingung kenek tinggutuk siji orang ketonanya orang ketonanya dua lima lima jam tangan tinggut kabe tangan-tangan tangan kiri sikil tangan sikil kiri kurang siji sikil tangan rafia lima tinggut kabe apakah boleh boleh tapi karena tidak pada tempatnya jadi orang pantas orang patut pertanyaannya adalah kemudian apakah boleh menikahkan anak di bulan surah boleh muharam menikahkan bocah boleh tapi orang jawa orang pantas kenapa di bulan muharam di bulan surah semua poro nabi roto-roto kisahe ditompo pangapuran nikah regusti Allah nomor dua di bulan surah yang nabi berduka yang nabi berkabung gara-gara konflik politik orang rampung-rampung sepeninggalnya Rasulullah Muhammad khalifah kemudian diganti kepada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar sedoh diganti Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Umar ketika sholat subuh diterjang pusaka diterjang belati besok kecil dibunuh ketika sholat subuh ngimami sholat subuh Sayyidina Umar ketika nabi ketika ngimami sholat subuh oleh penyusup budak Persia yang namanya sindan yang namanya sabah Abu budak persia meninggal sayyidina Umar ganti khalifah Sayyidina Usman Sayyidina Usman dibunuh ganti Sayyidina Ali Sayyidina Ali akan ngelakoni sholat subuh imami dibunuh oleh khawarij yang namanya Abdurrahman bin muljam hati-hati orang yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir dia adalah Abdurrahman bin muljam adalah orang khawarij apal quran ahli sujud ahli ngebadat orang khawarij orang cocok karo Sayyidina Muawiyah orang cocok karo Sayyidina Ali akhirnya membunuh Sayyidina Ali yang membunuh Sayyidina Ali mantuni nabi sopoh bukan orang kafir bukan orang sembarangan dia adalah wongsi ngibadai mantap sujudi apik quran nefaseh quran neapal sopoh orang khawarij yang namanya Abdurrahman bin muljam wongsi gampang nyalah-nyalah na wongliya namanya orang khawarij gampang nyalah-nyalah na wongliya melakoni maksyiat berarti mentukang islam wongsi mentukang islam boleh dibunuh itu pedoman orang khaw khawarij orang khawarij berarti itu orang lakoni dosa nyolong nyopet begal lakoni dosa berarti mentukang islam siapa orang yang mentukang islam boleh dibunuh halal darah darahnya itu orang khawarij mulanya sampai tegel membunuh sobat tercinta nabi muhammad yang mantu yang namanya cintaan Sayyidina Ali peninggalannya Sayyidina Ali Sayyidina Hassan Nusul Sayyidina Hassan dibunuh diracun Sayyidina Hussain Nusul karena negara seorang gonjang ganjing kocara kacir Sayyidina Hussain pulang ke Kufah waktu itu pulang ke Basroh waktu itu di begal dipabeg oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan dibawa ke pemimpinan Ubaid Ubaidillah bin Ziyad kemudian diterjang dengan anak panah kepalanya Sayyidina Hussain oleh Sinan akhirnya tanggal sembilan dikepung tanggal sepuluh eksekusi Sayyidina Hussain cucu tercinta nabi kepalanya diterjang dengan anak panah dengan tombak sampai terlepas antara sirah dan badan putune nabi Sayyidina Hussain tewas mengenaskan terbunuh terzolimi di sebuah tempat namanya Karbala darah dimana-mana balung berserakan keluargane Sayyidina Hussain rampung tidak kita kejaran kenang pedang kenang tombak kenang cundri kenapa mati bergelimpangan mayat-mayat dimana-mana sepuluh Asyuro sepuluh Muharam kecekelwong Jawa wulan surah orang nikah nak bocak karena ini bulan duka kanjeng nabi kehilangan keluarga tercinta nabi kehilangan cucu cicit tercinta nabi berduka berkabung apa iya kita benwulan melakoni muludan rajaban rajaban kelingan isram mi'raj kemudian apa muludan kelingan lahirnya kanjeng nabi ramadunan nengkono anna nuzulul kur'an kelingan kanjeng nabi masaya benwulan kita gawai acara rutin tiap tahun kita punya acara kita melakoni acara acara memperingati masaya kita malah ngidak nginjeng nabi ketika berduka berkabung kecekel wong jawa wulan surah kelingan sayyidina hussein terbunuh secara mengenaskan dipenggal kepalanya terpisah antara kepala dan badan meledak sebuah tempat namanya karbala peristiwa itu kita kenal jenenge karbala